Intro Selamat datang di Violin Room, ketemu lagi bersama saya Panji Yudolaksito dan kali ini saya akan mereview sebuah biola Cina tapi menggunakan kayu Eropa ini adalah biola dengan kayu Eropa tapi harganya yang lumayan murah ya jadi mungkin ini adalah biola dengan kayu Eropa tapi yang termurah nah ini adalah biolanya, biolanya Skocow 017E ya ini adalah biolanya, case-nya sudah tentu kotak ya dan kita akan lihat dalamnya dalamnya bentuknya seperti ini sudah ada penutupnya dan juga bow-nya itu sudah oktagonal ya jadi buat teman-teman yang belum tahu bow oktagonal itu segi 8 terus ada juga bow yang bener-bener bulat biasa nah itu bow yang bulat biasa kalau ini bow oktagonal terus disini juga sudah ada bawaannya itu strap terus rosin cuman rosinnya yang rosin ini ya meseng ini rosin memang rosin standar bawaan pabriknya tapi kalau misalkan kalian mau upgrade ya kalian silakan ganti aja ke rosin yang memang lebih bagus dari ini nah sekarang kita akan coba lihat biolanya ya ini adalah biola Skocow 017E ya biola ini menggunakan material kayu Eropa spruce dan maple jadi di biola 017 itu ada yang menggunakan spruce Asia dan juga spruce Eropa yang 017 aja itu menggunakan Asia tapi yang 017E itu menggunakan Eropa mungkin E ini adalah kode Eropa kali cuman saya nggak tahu juga sih mereka mengkasih kode E itu apakah itu Eropa atau apa tapi yang jelas spesifikasi biola ini menggunakan material kayu Eropa terus kita akan beralih ke bagian fingerboardnya ya fingerboardnya jelas black ebony jadi kita bisa lihat dari kayunya kalau kayu ebony itu kalau kita gores dalamnya tetap hitam terus aksesorisnya juga black ebony juga seperti chin rest dan juga packnya kalian juga tahu lah aksesoris ebony itu aksesoris yang cukup kuat dia cukup tahan banting untuk tailpiece-nya ini masih karbon ya jadi biola-biola sekarang itu nggak tahu kenapa semua dari bawaannya itu karbon mungkin untuk menghemat ini ya produksi atau untuk menyerempakan karena semua rata-rata udah karbon sekarang ini jadi kalau kalian mau ininya jadi kayu ya kalian beli tailpiece sendiri yang terpisah terus diganti terus bridge-nya ini bridge apa ya bridge bawaan tapi kayaknya kayu maple bridge-nya bridge bawaan dari pabriknya nggak ada mereknya nah ini juga yang jadi ciri nih kalau kalian lihat biola-biola yang murah ya biasanya bagian ini neck nih itu warnanya putih tapi kalau yang agak mahalan ya neck-nya itu udah ada seratnya seperti ini jadi udah bener-bener apa ya kelihatan lah ini bukan biola yang murah gitu untuk biola skocow ini finishing-nya itu menggunakan tipe-tipe pritur yang agak sedikit doff tapi ada kinclong-nya juga jadi bukan yang bener-bener kinclong ya seperti biola isman dan juga bejing juga ada juga yang bener-bener kinclong tapi kalau ini tuh kalau dilihat dan nggak ada cahaya ini doff tapi kalau kita pantulkan ada cahayanya ya ini ada-ada kilau-kilaunya cuman kilaunya itu nggak sekilau yang biola-biola isman kalau isman rata-rata dia kilau semua untuk bagian belakang juga skocow ini rata-rata dia motifnya ya motifnya di bagian sini gelap terus bagian sini tuh terang rata-rata di semua biola skocow seperti itu jadi mungkin ciri khas kali ya jadi ciri khasnya mungkin seperti itu dia dibuat seperti ini motifnya, motif catnya kalian juga bisa lihat sendiri nih biola ini memang dibuat dari awal tuh pori-porinya tuh memang kayak gini ya jadi ada yang pori-porinya kelihatan ada yang seperti biola sudah cecel tapi nggak, ini biola baru depannya juga sama kalau kalian lihat ini kok porinya kayak ada cecelnya tapi ini nggak cecel ini memang dibuat seperti ini dibuat model-model vintage seperti ini gitu dan parvelingnya kalian nggak usah tanya lagi lah biola seperti ini parvelingnya tanam atau nggak nggak mungkin ini lukis ya, nggak mungkin sekarang kita akan coba cek suaranya tapi sebelum itu kita coba dulu kita coba cek senyaringnya biola ini nah, jadi ciri-ciri biola yang nyaring atau yang enak itu adalah ketika kita ketok dia dengungnya lama atau bunyinya tuh apa ya, enak gitu nggak yang tek-tek mati tapi ada tung-tung nah, seperti itu nanti juga suaranya mungkin ada apa namanya ya kalau misalkan kita ngomong itu ada kayak delay atau reverb-nya nah, ini udah alami seperti itu kita akan coba aja nah, ini dia bow-nya bow-nya biola skocow ini rata-rata udah oktagonal semua jadi nggak kayak biola yang 1 jutaan yang bow-nya round atau bulet kalau ini sudah oktagonal atau segi 8 dan bow ini tuh lebih bobotnya lebih enak kalau menurut saya lebih berat cuman apa ya lebih tekanannya tuh lebih enak nggak kayak bobot yang bulet itu kadang dia pressernya kesenar itu kurang enak kalau menurut saya sekarang kita akan coba aja gesek biolanya saya akan memainkan nada rendahnya nada sedang dan juga nada tinggi dan gimana untuk main cepat dan juga main lambat dan nanti kalian bisa nilai sendiri ya kira-kira biola ini tuh enak atau nggak dan juga selamat menikmati 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 video